Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 15 September 2022 jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex.reddy jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex.reddy untuk dapat info info dan sinyal setiap harinya ya info info analisa dan sinyal setiap harinya Oke jadi untuk hari ini kita ada dua analisa disini ada analisa intraday dan swing tapi ini lebih ke semi swing dan swing ya jadi intraday nya ini lebih ke semi swing ya kurang lebih seperti itu di sini kita ada USDCAD dan USDJAPANYEN jadi sama-sama pair USD teman-teman di USDCAD sendiri kalau kita perhatikan kita analisa dari time frame M30 hingga weekly kita ambil posisi sell kita lihat ada potensi dia akan terjadi swap liquidity ya lebih swap liquidity ini terjadi di equal high kemudian di USDJAPANYEN kita analisa dari time frame daily ke monthly ya ini di time frame tinggi jadi kita entrynya ya entry time frame tinggi ya teman-teman ya jadi kan ini buat swing ya di sini kita pun posisi sell karena untuk time frame rendahnya kemungkinan dia akan swap LG juga swap liquidity juga dan ada equal high juga sama seperti USDCAD jadi di sini untuk USDCAD kita sell limit di 1.32807 kemudian stop cost nya di 1.33184 TP di 1.30522 kemudian untuk resiko loss per 0.01 lot nya sekitar 2.75 resiko 1.6 dan expired sampai 29 September 2022 untuk USDCAD kita sell limit di 146.597 kemudian stop cost nya di 147.371 TP di 133.693 untuk resiko loss per 0.01 lot nya cukup besar teman-teman sekitar 5,8 dollar jadi di sini untuk yang swing sebenarnya kita bisa open dengan posisi resiko maksimal ya ini ya kalau saya pribadi swing itu maksimal 1,5% dari modal gitu nah berarti kalau 1,5% kalau misalkan saldo kita 500 berarti 1,5% nya itu sekitar 7,5 dollar ya jadi kita bisa open posisi 0,01 lot kalau saldo kita 500 ya tetapi kalau saldo kita di bawah 500 kita bisa gunain akun sen gitu agar untuk menyesuaikan resikonya jadi resiko itu tetap maksimal 1,5% untuk swing dan 1% untuk intraday gitu jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya karena saya sendiri kalau membagi-bagikan dari beberapa plan misalkan kalau scalping itu cuma 0,5% per trade ya itu maksimal kadang saya malah bisa lebih kecil biasa 0,3 atau 0,2% ya persen loh ini bukan lot lah jadi 0,5% per trade untuk satu entry nya ya jadi kurang lebih seperti itu di sini untuk use disiapan yen kita resiko 1 banding 16 expired sampai 15 Oktober 2022 terus kita juga bisa lakukan partial profit taking jadi tp partial ya tp partial itu kita bisa lakukan ketika harga sudah running resiko 1 banding 1 ya jadi disini untuk usd card sendiri atau di di usd japan yen di usd card saja ini jarak antara entry ke stop loss sekitar kurang lebih 30 pips ya 30 pips lebih dikit jadi kalau kita sudah running profit 30 pips lebih dikit kita bisa cp partial jadi teman-teman yang posisinya lebih dari 0,01 lot misal 0,06 atau 0,04 kita bisa close bagian dari posisi lot kita misal dari 0,04 kita close 0,02 gitu itu untuk mengemankan keuntungan ya yang jelas kemudian untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss nya ini di entry jadi seperti biasa kalau sudah risk and reward 1 banding 1 kita tp partial dan stop loss kita pindah ke entry gitu jadi itu fungsinya untuk mengamankan keuntungan dan sekaligus mengurangi resiko jadi resikonya itu jadi 0 gitu karena kalau berbalik arah tidak sesuai dengan analisa kita tidak rugi apapun gitu jelas seperti itu teman-teman terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja disini disini ada USDCAD disini ada ya disini ada USDCAD disini ada USDCAD disini ada USDCAD japan-nya oke jangan lupa like seperti biasa kita bahas satu persatu dari USDCAD terlebih dahulu ya oke disini sudah ada USDCAD teman-teman di USDCAD sendiri kita sebelumnya emang ada sinyal atau analisa untuk buy teman-teman tapi karena disini dia sudah terlanjur TP ya dia tidak menyentuh dia tidak kembali dulu untuk retest ke buy limit kita jadi mungkin ya besok kita lihat-lihat dulu kalau dia masih bisa untuk kembali dulu kemudian naik kemungkinan kita bisa ambil tapi kalau yang selimitnya terlebih dahulu tersentuh berarti yang buy limit kita bisa cancel gitu oke jadi untuk USDCAD kesimpulannya kita analisa dari time frame M30 hingga weekly ya kita pindah ke weekly terlebih dahulu oke ke daily biar lebih jelas sekarang kali oke disini kan ada liquidity ya untuk dailynya disini ada equal height ya disini juga ada endorsement terus disini kalau kita perhatikan nah ini kan ada candle bullish ya teman-teman ya ini candle bullish daily jadi dia close dalam keadaan bullish ya walaupun dia cuma doji seperti ini tapi dia candle-nya biru jadi ini masih masuk ke candle bullish dan ini adalah candle bullish terakhir sebelum dia break up structure disini ya maksudnya candle bullish sebelum dia drop ya kurang lebih seperti itu dan disini kalau kita perhatikan lagi kalau kita tarik ya silahkan kita kembali kesini dulu terus kita buka di time frame M atau H40 nah disini kan jelas ada market structure ya walaupun di daily dia cuma doji tapi kalau di H4 ada market structure-nya nah sepertinya ada market structure-nya seperti ini disini kalau kita perhatikan lagi lebih detail seperti di H1 ya di H1 dia ada order block disini dan belum ada harga retest kesini disini bahkan ada area fair value gap ya walaupun cukup kecil ya fair value gap cukup kecil ya disini ya terus disini kita coba ambil area order block disini disini ada candle bullish H1 kita bisa ambil disitu tapi kita lebih ambil lebih detail lagi di time frame M30 nah di time frame M30 sendiri disini juga ada candle bullish yang belum tersentuh sama sekali dia masih di atas bahkan di candle bullish setelahnya dia cuma mencapai bawahnya sini jadi ada jeda ada fair value gap juga disini cukup kecil kalau kita perhatikan disini bisa masuk fair value gap ya untuk time frame M30 nya jadi kemungkinan untuk USD guide dia akan swipe liquidity dulu terus mengarah ke order block disini ini terjadi di tanggal 4 November 2020 ini cukup lama sekitar 2 tahun yang lalu oke jadi kemungkinan dia akan mencoba untuk tutup area ini dulu ambil area supply disini dulu kemudian lanjutkan penurunan oke disini harga sudah ada mulai kenaikan jadi kemungkinan dia akan mencapai atau swipe liquidity terlebih dahulu mereka akan swipe dulu swipe ke atas ya seperti ini dia akan tembus kemudian disini akan banyak seller seller atau para trader yang open position sell disini tentunya dan stop loss itu biasanya ditaruh di atas ini dan kita ambil posisi sell di tempat stop loss mereka oke kemudian dia akan turun karena disini ada fair value gap ya disini ada fair value gap mungkin dia akan mencapai ke sini lagi gitu jadi dia akan kembali ke sini untuk tutup fair value gap itu ya oke jadi kurang lebih seperti itu untuk USD guide jadi antara untuk sellnya sellnya satu kali ukuran candle tadi di M30 jadi jarak antara sell dan stop loss satu kali ukuran candle dan disini kita entry di tengah-tengah jadi range antara sell dan stop loss itu ukurannya sama dengan satu kali ukuran candle tadi next kita lanjut ke USD japan yen nah untuk USD japan yen sendiri ini kalau kita lihat di time frame daily dia all time hack ya bener-bener all time hack teman-teman jadi kita juga di time frame monthly nah kalau di time frame monthly teman-teman bisa perhatikan disini disini ada swing hike cukup besar disini ini swing hike yang terjadi di tahun 98 teman-teman jadi kemungkinan dia akan mencapai area swing hike disini terlebih dahulu kemudian dia akan melanjutkan penurunan karena untuk USD japan yang sendiri untuk time frame besarnya dia tergolong beris gitu jadi kalau kita lihat big picture-nya big picture-nya dia dari sini di down 71 19-17-1 dia turun terus hingga saat ini ya dan dia sekarang sedang koreksi ke atas ini kalau kita bicara swing ya jadi untuk marketnya dia memang beris ya kalau di swing dari all time-nya ya oke jadi disini kita coba ambil posisi sell di area swing hike disini oke tinggal kita perhatikan juga dia juga sudah break abstractor tentunya ya disini dia sudah break abstractor jadi dia sudah break dari low sebelumnya kemudian disini akan jadi area strong resistance ya atau strong supply disitu karena disini harga sudah break dari low disini membuat lower low oke artinya disini ada lower high kalau ini tertembus berarti dia ada coach change of character untuk monthly-nya gitu jadi disini dia ada area strong supply-nya kalau ini tertembus seperti ini kemudian dia pasti akan koreksi terlebih dahulu yang jelas kemudian dia akan melanjutkan kenaikan jadi kurang lebih seperti itu teman-teman oke jadi untuk monthly-nya sudah jelas ya terus untuk monthly-nya sendiri jadi kita entry di kita geser kesini dulu oke biar kita jelas kita dapat order blocknya di sebelah mana ini cukup kecil sebelumnya order blocknya kita pindah ke daily dan disini kita tidak bisa lebih kecil lagi karena ini adalah time frame maksimal kalau kita pindah ke A4 atau A8 hasilnya seperti ini jadi tidak ada data yang bisa kita ambil di bawah dari daily gitu bahkan di 12H pun juga tidak bisa gitu nah disini kita coba untuk ambil posisi paling aman sebenarnya karena disini ada area order block yang meliputi dari candle bullish ini ini untuk daily ya daily order block disini dan kita ambil sedikit aja ujungnya aja seperti ini dan disini kan mungkin ada ekor atau ya ekor-ekor dari candle-candle beris disini mungkin ada beberapa candle bullish juga di di trend bawah atau seperti H4, H1 pasti ada ya disini yang jelas karena ini kan trend apa candle daily ya candle daily jadi kita tidak bisa lihat candle-candle di dalam candle daily disini mungkin pasti di dalamnya ada candle-candle bullish juga pastinya jadi kita bisa asumsikan kita bisa ambil range dari candle open hingga ekor ke atas disini jadi race-nya itu dari sini hingga ke sini itu untuk yang kita jadikan order block posisi sell kita dengan stop loss kita terus kita entry di tengah-tengah oke jadi jelas ya untuk entry-an kita dan disini adalah tempat entry-an kita oke jadi entry-an kita di range candle daily tadi itu ya jadi di antara candle daily tadi jadi disini adalah entry-an kita satu kali ukuran candle tadi oke dan kita entry di tengah-tengah disini jadi area order block ini range-nya itu sama dengan jarak sell dan stop loss kita lihat ke H8 atau H12 nah disini kalau kita perhatikan disini ada equal height ya equal height terbentuk height-nya ini benar-benar ukurannya ukurannya sama kalau kita cek pun juga sama ya sama ya tidak ada lebih sedikit atau kurang sedikit terus disini kalau kita perhatikan dibawah juga ada fair value gap oke di bawah ada fair value gap disini juga ada fair value gap disini juga ada fair value gap dibawah juga ada fair value gap seperti ini jadi kita bisa ambil TP panjang gitu terus nah seperti ini ya jadi disini ada fair value gap dan kita ada lihat disini ada area demand ya jadi kita ambil TP-nya di fair value gap-nya aja walaupun disini juga ada fair value gap disini ada fair value gap juga dan disini kita ambil yang paling jauh aja gak apa-apa karena disini mendekati mendekati area demand gitu dan disini kan ada kalau kita lihat disini di daily di daily disini dia juga ada break up structure disini area demand oke disini juga break up structure juga nah seperti ini jadi kemudian dia akan mencoba kembali ke area demand tersebut disini jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pandangan saya dari USD japan yen jadi dari entry ke stop loss untuk range atau expired-nya ini satu bulan teman-teman sampai ke 14 Oktober jadi kurang lebih seperti itu untuk USD japan yen oke mungkin cukup ya untuk kedua analisa kita dari USDCAD dan USD japan yen semoga bermanfaat dengan video ini yang udah profit pertahankan yang masih terus belajar ya pertahankan risk management-nya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya yang jelas selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal kalau intraday kalau swing maksimal 1,5% dari modal kalau scalping maksimal 0,5% dari modal selalu terapkan itu untuk bisa konsisten jangka panjang jelas seperti itu oke mungkin cukup sekian dari video saya ikuti terus analisa video analisa sinyal forex di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like share dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati